Nabi sallallahu alaihi wa sallam Mepintahkan Allah s.w.t Untuk menyampaikan Al-Quran Firman Allah Salah berulang-ulang Ini berikan apa? Kita majelis ilmu Bukan majelis debat Jadi kita gak usah berdebat Kita membahas ilmunya Allah Yang kita berusaha menjalankan Yang terlibat dengan Kurya daripada Media sosial Buka Surah Yasin Surah ke 36 Ayat 52 A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihim Allahumma rahmna bil-Quran Artinya Mereka berkata Celakalah kami Siapakah yang membangkitkan kami Dari tempat tidur kami Yaitu kubur Inilah yang dijanjikan Allah Yang maha pengasih Dan benarlah Rasul-Rasulnya Wallahu'alam Selanjutnya Surah Al-An'am Ayat 93 A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihim 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 Amin Al-Fatihim 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 Abillahirrahim Al-Fatihim Al-Fatihim اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم أن آياته تستكبرون سَدَقَ اللَّهُ الَّذِيمَ اللَّهُمَّ رَحَمْنَا بِالْقُرْآنِ Artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata Telah diwahyukan kepada aku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah Alangkah ngerinya, segeranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan syakaratul maut Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata Keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar Dan karena kamu menjombongkan diri terhadap ayat-ayatnya Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahim Hai lain ada pertanyaan seperti ini bahwa dikubur itu intinya tidak ada seksa tidak tidur Hai dengan mengutip yasih 52 tentunya bertahan aja tolonglah untuk apa melemahkan daripada pemahaman matislamu khususnya al-sunnah wajamah perhatikan dulu biar pas ya di Allah Fitman A'udhu bin washa'udhijim kalu ya wailana memba'athena mimmar khadina ini kita berkata celakalah kami sebabnya membangkitkan kami di tempat tidur kami ini di sini dianalogikan dengan mudah sebenarnya cuma karena apa namanya ngegas dan mau debat maka saya stop hanya saya tidak mau berdebat Hai saya mau sampaikan dalil sesuai dengan logika keimanan kalau mau tidak beriman bagaimana aku disampaikan pasti menolak di kolom ya wailana memba'athena mimmar khadina lakalah siapakah yang membangkitkan kami di tempat tidur kami di rumah sakit ya tempat tidur ya rumah sakit itu tempat tidur tempat-tempat kan kamarnya itu tempat tidur tapi di sana orang belum tentu tidur orang sakit keras kunti terbaring di sana dibangkitkan bukan berarti tidur di tempat tidur belum tentu tidur di ini pun dipahami terlebih dahulu belum masuk ke khidmat lainnya bahwa sungguhnya pemerang pada Naza belum masuk bahasa masih Naza saja dia sudah memandang yang namanya surga dan ra memandang perilaku baik dan berlaku buruknya makanya kita sering melihat orang itu teriak-teriak semuanya meninggal atau tersenyum sendiri jadi ya itu sudah barzah namanya Hai yang tidak teriak berarti dalam apa ada on Allah itu sudah antar namanya perhatikan di surat berikutnya ya di sini al-an'am 93 sampaikan langsung tak menggal saja biar faham ya al-an'am 93 sampaikan perhatikan ini ya di sini Allah berfirman seandainya saja engkau melihat pada waktu orang-orang zalim itu berada dalam kesakitan sakratul maut dan para malaikat memukul dengan tangannya ya pada sakratul maut itu sudah berpindah ya antara ruf janja jasad begitu ruf itu keluar dia sudah masuk ke yang namanya bar barzah Quran ini penjelasan bukan langsung tidur 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 harus tidur nggak begitu bangun harus melek harus melek seperti itu ya kenapa Quran itu adalah pembelajaran bagi orang yang berfikir Buka Al-Hassar 21 itu ya seandainya kami turunkan akun ini kepada sebuah gunung pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk menulis untuk manusia agar mereka berfikir loh difikirkan jangan pokoknya harus begini ya artinya begini dibaca begini nggak bisa Quran ini adalah firman Allah bicara Quran bicara Allah hal yang gaib itu adalah firman bukan sekadar bahasa Arab tapi bahasa firmannya Allah subhanahu wa ta'ala akhriju anfusakum sambil berteriak keluarkan ruhmu digeprok punggung dan dada itu ada hadisnya juga yang syarif hingga kedua ruhnya loncat saat ruhnya keluar itu sudah di barzah namanya bahkan belum di barzah pun sudah Allah tunjukkan di mana tempat di mana tempatnya ya yawma tudzawna ajab al huni fima kuntum takuluna ala allai railal haqi wakuntum an ayatihi tastakbirun warlah kuarkanlah nyawamu pada hari ini ya kamu akan dibahas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataannya tidak benar dari dan karena kamu menyambungkan diri terhadap ayat-ayatnya pada hari ini begitu ruhnya keluar sudah diadab ditunjukkan tempatnya ketakutan ya bukan takut biasa begitu takut rontok daging-dagingnya meleleh sangat takutnya kepada Allah ini perlu dipahami ya jadi gak langsung mengatakan wah ini harus tidur harus bangun tidur harus itu pemahaman dan ibadah silahkan saja pemahaman seperti itu tapi kenapa harus disampaikan saat ini supaya kalian tidak ragu tujuannya meragukan kok beda firmanya enggak ini sama ada penjelasannya kembali-kembali saat di tempat tidur belum tentu orang tidur bisa saja orang zaman sekarang ini makan di tempat tidur kok ya makan di tempat tidur ada televisi nonton televisi berarti dia tidak sedang tidur sakit keras teriak-teriak diikat tangan kakinya di rumah sakit juga di tempat tidur apakah tidur? tidak makanya pakai logika iman sehingga kita jadi paham maka di Al-Ma'idah 13 disampaikan ya Al-Ma'idah 13 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 akan melihat peneklantan se- strawberries dari sekelompok kecil diantara mereka kemudian see.. maafkan mereka walaupun negas ngamuk-ngamuk jadi minta untuk memaafkan atas pengkhianatan daripada mereka itu pengkhianatan tapi menolaknya dia menggunakan kamus bahasa Indonesia kur'an tidak bisa dijemahkan dengan kamus bahasa Indonesia tapi perlu penjelasan sesuai dengan firman dan ketentuan daripada apa yang telah Allah firman firmankan dan khabarkan ini perlu dipahami kemudian inna Allah yuhibbul muhsini Allah menyukai orang-orang yang muhsin atau berlaku baik, tinggalkan mereka ya maafkan mereka dan Allah mencinta orang yang berbuat kebajikan di sejadah 21 sampaikan wa'aludhiqanahum minal a'zabil adna dunal a'zabil akbar la'andahum yarji'un berjelaskan ini 21 ini ya diperjelas dengan dua siksaan berjelaskan ya kami pasti akan menimpakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia azab dekat itu di dunia dan barzah barzah ini adalah termasuk dunia dunia itu pintu menuju akhirat belum akhirat jadi boleh dipahami sebelum azab yang besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang yang benar diperingatkan dengan azab itu sebelum nanti ke akhirat dua hal di dunia dan di barzah di alam di atas bumi atau alam di bawah bumi semuanya tetap itu namanya dunia ini udah dipahami supaya apa? supaya mengkas-gekas itu gak ada lagi, kalau gak ngerti gak ngerti saja di golfer 46 juga dipertegah sini al-tubu al-asyim neraka diperlihatkan kepada mereka di alam barzah pada pagi dan petang berarti kan ya ya diperlihatkan neraka pada pagi dan petang kan jerit-jerit ya sakit paham ya padahal terjadinya kiamat dikatakan masuklah masukkanlah fir'on dan kaumnya ke dalam sekeras-kerasnya azab di barzah azab dipertontonkan ya perilakunya sebab perilakunya ada di neraka jahannam panasnya mengenai dia dipahami panas nerakanya mengenai dia saat dia di barzah terasa dalam himpitan neraka ya itu dipahami ya itu bisa dibuka al-buruj cuman Allah subhanahu wa ta'ala coba buka al-buruj ayat 10 saya sampaikan ini dipahami ya ini konteknya memberikan pemahaman pada kita semua ya karena gak akan disebutkan barzah azab-zah seperti ini enggak semua itu masal perumpama perumpama berarti kan innalazina innalazina fazalul mu'minina wal mu'minati salam بي 1 night 1 saat disutup di dalam barzan ditunjukkan neraka jahannam pagi dan petang hawenya mengenai kepada mereka sesungguh orang mendapatkan cobaan bencana memburuk menyiksa kepada orang-orang mu'min laki-laki dan perempuan belum mereka tidak bertobat maka mereka akan mendapat azab jahannam terus ditambahi ya lanjutannya dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar setelah itu baru azab neraka yang membakar, kenapa jahannam ditunjukkan bisa dipahami ya ditunjukkan tadi disebutkan disini neraka diperlihatkan kepada mereka dalam berzah pada pagi dan petang nah ini loh, biar ngerti dulu jadi enggak, pokoknya harus tidur pokoknya harus bangun, tidur tidur, enggak diazab jangan bilang begitu enggak bisa seperti itu, bahkan di kalangan kita orang beriman sendiri, ada yang enggak percaya tanya barzah, yang adanya siksa barzah, jelas koran mengatakan seperti ini, koran akan mengatakan ini loh azab barzah Allah suka perumpamaan, dan itu lebih mengena sudah benar Yasin 52 itu dibangkitkan dari tempat tidur tempat yang untuk istirahat untuk setelah istirahat mau istirahat dengan tenang atau enggak kan dua kemungkinan dapat yang pernah sampaikan kemudian di Al-Hijr 7-2 sampai di 7-4 disampaikan dan demi umat umurmu Muhammad SAW, sungguh mereka terbang ambing dalam kemabukan demi melampiaskan hawan nafsu maka mereka dibinasakan oleh suara suara keras yang mengguntur ketika matahari ter ya azab dunia sampai nanti kembali kepada Allah melalui barzah dengan azab yang lebih keras bahkan di akhirat lebih keras daripada barzah maka kami menjungkir balikan negeri itu dan kami menghujani mereka dengan tanah yang membatu ini diberikan pemahaman Allah bahkan sisanya kita bisa lihat saat kita berjalan Wata Hijjr itu ya di Saudi ditunjukkan oleh Allah ini loh azab azab itu dunia di atas bumi di bawah bu ini logika iman ya kita gak perlu berbantah-bantah dengan firman Allah yang ada samikna di Nuh 24 sampai 25 disampaikan Al-Dubi Abda Shanajim Mereka telah menyesatkan banyak orang janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kesesat kesesat mima khati'adihim udhriku fa'udkhiru nara disebabkan kesan-kesan mereka mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka ditenggelamkan bukan dikubur ya paham ya ditenggelam ditenggelamkan bahasa kasarnya dikubur itu ditenggelamkan dua tenggelamkan dalam lautan atau ditenggelamkan di dalam tanah ditenggelamkan dalam lautan fir'on ditenggelamkan dalam tanah korun luh kur'an sudah menjelaskan apa kita susahnya ya gak perlu ngegas malah salah kalau ngegas karena gak tahu ya paham ya korun ditenggelamkan ke nah fir'on ditenggelamkan ke laut manjana binuh ditenggelamkan ke daratan yang berlumpur daratan yang berbanjir ini ya kemudian mereka tidak mendapat pertolongan selain Allah Allah di atabah 101 di Allah bafirman di antara orang-orang Arab yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik sebagian pula di antara untuk Mekah untuk Madinah ada juga orang-orang munafik mereka keterlaluan dalam kemunafikannya ya la ta'alamuhum terlalu dalam kemunafikannya nah 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 diadab dua kali Quran jelaskan banyak ada firman banyak lagi sebenarnya tapi Al-Fakir pilih yang mudah lebih mudah dipahami diadab dua kali mereka akan kami siksa dua kali kata Allah dimana? dunia dan akhirat dimana? di atas bumi di bawah bumi ya kemudian sampaikan ini semua yurad yurad dunia ila ajabin azim kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang ber yang besar hal-hal 50 disampaikan disini Allah berfirman al-Fakir pilih al-Fakir pilih mereka nah dikira malikat hadir itu yang memukul punggung itu barzah namanya Israel spesial untuk mencabut roh ya menggiring sebelum ada azab di barzah ini dipahami dulu ya penggiringan Israel ya atas ruh kepada barzah setelah dibawa kepada Allah dan dilempar Allah ke tanah ditampani mungkar dana ada pengiring malikat pengiring Quran juga menjelaskan hal itu banyak kalau cuma baca sekedar satu firman terus menyalahkan ya malu duduk dulu disini dengan bacaan Quran yang banyak dan bisa paham dan bisa apa memahami daripada agak lama kemudian mereka berkata rasakanlah olehmu siksa yang membakar bisa engkau saksikan suatu yang sangat dahsyat siksa yang membakar saat dicabut nyawanya terpisah ruh daripada badan itu sudah terbakar karena kukulan daripada tangan-tangan malaikat yang keras keras dan kerasa itu azad namanya ini pun dipahami kita jangan terpengaruh ya sama gini-gini kita harus benarkan supaya tidak saya kenapa kok jangan buka youtube sendiri jangan buka apa namanya metode saya sendiri belajar sendiri baca-baca sendiri ya boleh nanti salah salah anggapan salah persepsi tidak ngerti terus memutuskan hukum sendiri melakukan sendiri maka setan datang menyesatkan 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 menyebabkan Al-An'am 39 sampai 40 disini Allah berfirman waktu binda Mishayatul Najib orang-orang yang menusahkan ayat-ayat kami seperti orang-orang tuli dan bisu berada dalam berbagai kegelapan siapa yang dikendaki Allah kesesatannya nisaya disesatkannya siapa yang dikendaki Allah dalam petunjuk nisaya dia menjadikan berada di atas jalannya terus kemudian 40 katakanlah Nabi Muhammad terangkanlah kepada bahwa jika siksaan Allah sampai kepadamu jika siksaan Allah sampai kepadamu terangkan kepadamu itu masih hidup paham ya bukan berarti tidak boleh dengarkan tidak boleh dilihat artinya tapi ada pemahaman yang tidak mesti sama dengan artinya ini Al-Quran bahasa firman tidak hanya bahasa Arab bahasa Arab tapi firman Allah dia bukan makhluk dia khalik bicara Quran bicara gaib bicara Allah paham ya tadi sampaikan ingkun jums sadiqin atau hari kiamat sampai kepadamu apakah kamu tetap akan menyeru Tuhan selain Allah dua loh ini jika kamu merasa orang yang benar perhatikan dua kun arro'ayitakum in atakum adabullahi awatatkum us-sa'ah dua ya adabullahi ya awatatkum us-sa'ah di adab di dunia atau di akhirat setelah kiamat nanti dunia mana tadi di atas tanah di bawah tanah saat dipukul punggung dan pundak sudah terbakar kamu tidak percaya ya tunggu saja saat itu datang selesai tidak akan bicara panjang lagi maka sampai di akhirnya ini in kuntum sadiqin ya jika kamu merasa orang yang benar ditantang oleh Allah buktikan tidak mau silahkan mati dulu ya ini al-bukur 171 disampaikan disini merupakan pamukas daripada pembahasan malam hari ini berumpamaan penyeru orang-orang yang kufur adalah seperti pengembala yang meneriaki gembalaannya yang tidak mendengar atau memahami selain panggilan dan teriakan saja jadi gak ada gunanya makanya kalau sudah tidak bisa memberikan keterangan dan penjelasan kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang kufur ne'mat tinggalkanlah maafkanlah mereka mereka kasih sebutkan disini mereka tulis bisu dan buta sehingga mereka tidak mengerti udah dijelasin kok enak cuma karena kemarin waktu mepet dan sudah keluar kata catian saya tidak mau saya 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 melawan saya 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 sebelum Islam ini kisah nyata saya 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 jago pedang bertempur terjatuh saya 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 sebelum Islam kalau kamu disabat saya saya dibuka rob jubahnya saya kelihatan pahanya buang kenapa tidak mau memandang yang alam tidak mau membunuh dalam kondisi matanya memandang yang alam masha'allah dibuat emosi supaya membunuh tapi tidak maaf tidak mau itu yang kita contoh itu yang kita faham sebagai orang beriman kepada Allah harus seperti itu bukan takut tidak kita berani menghadapi apapun tapi ingat hidayah milik Allah jadilah orang-orang supaya memberi peringatan dan mendoakan orang-orang yang banyak supaya apa mendapatkan hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala urusikum wa nafsifitakum wa ta'ala wa ta'ala subhanahu ya Allah ya Allah ya Allah muliakanlah kami dengan hukum dan sujit ya Allah khabar bahkan ikhlas ya Allah mau menerima perbedaan dan kekurangan daripada kami semua ya Allah muliakanlah kami ya Allah dengan ketentuhan ketakwaan kona'ah yakin ikhlas tak ya Allah ituan kami jauhkan kami dari gangguan syaitan laknatullah berikanlah kemudahan bagi kami ya Allah untuk menjadi orang-orang yang tekun menjadi orang-orang yang tulus jadi orang-orang yang tidak punya keraguan ya Allah untuk memahami Al-Quran untuk mengerti Al-Quran untuk melaksanakan Al-Quran untuk menjadi duta-duta firman Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah berikanlah kepada kami ya Allah rizki yang barakah jauh dan yang haram berikanlah kepada kami kesehatan jauh daripada penyakit penyakit yang keras ya Allah penyakit yang berat ya Allah ya Allah berikanlah kepada kami pemahaman ya Allah pemahaman ilmu yang bermanfaat ilmu akhirat ilmu untuk menghadap kepadamu ya Allah jauh daripada kesombongan kedustaan dan kejahilan Rabbana atina fidunnya hasana wafil ahlasana wakil adha benar subhanahu wa ta'ala bila izzati amma yasifun wa sadamun ala ala mursadid wa alhamdulillah rupiah alamin barakatul farha a'udhu binnah minasyontani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in ihdinas suratal mustaqim suratal nazina namta'alayhim ghairil makdhubu alayhim walabhanirrahim amin assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh